Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Dini Fitriah dan di sebelah saya ada sahabat saya Siapa namamu Beb? Nama saya Panggil saya Sametia, tapi dia suka panggil saya Milea Saya biasa panggilnya Milea Jadi gimana gitu ya? Milea ini Kebetulan beliau ini produsen Bukan produsen Punya konveksi Punya konveksi baju Coba kita tanya sekarang Bagaimana sukadukanya Bikin baju Kan teman-teman rumah taunya Baju itu udah dipakai ya Terus beli Beli baju Harga berapa ratus ribu Terus sampai rumah Komplain ini, komplain itu Nah sekarang kita cari tahu Gimana sih Proses konveksi itu Gimana proses sebuah baju itu Dibuat untuk produksi Masal ya Coba Kalau dibilang Suka-duka Bisa dibilang banyak buka Banyak bukanya Banyak bukanya tapi kalau banyak duitnya apa-apa sih? Nah itu Coba aduh Coba aduh Butuh banget Apa ya Hati yang besar Jiwa yang ikhlas Terus Apa ya Intinya gini ya Hubungannya kan dengan janji ya Kalau janji Keputu Pak Tukang Jair Kalau kita se Apa Semenajemen mungkin Mas Serapi mungkin Manajemen itu Diikutilah Ilmu-ilmu yang Didapat Diterapkan Diterapkan Ternyata pada teori Teori-teori yang Kita terapkan itu pada prakteknya Gak segampang yang dibayangkan Pernah gak? Pernah gak? Kalau misalnya Bang Jair yang keluar masuk Diterapkan Skedul Sudah rapi Skedul ya Kita jadual Ini-ini-ini ya Yang bagian-bagian ini Sudah Diterapkan Sudah Akhirnya Pembelap Meleset Igunya Mungkin ya Banyak udara lahnya Kalau Pernah Pernah gak Kalau misalnya ada produksi itu Yang Tidak pernah Tidak dapat Reject sama sekali Pernah gak ada produksi Yang mulus 100% Tidak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah 2%, 3%, 5% Pasti ada ya Dan bahkan Ada yang sampai Wah Kata Gimana ya Itu pasti ada ya Jadi kalau misalnya ada Namanya juga Human error Jadi kalau misalnya ada Konfleksi atau garmen Yang 100% Polus Itu impossible ya Pasti ada ya Pasti ada Karena itu semua Tangan-tangan manusia Kalau misalnya Tidak lah Negara mana Yang bikin gitu ya Penjahit Dari robot Mungkin gampang banget ya Kita tinggal style Saya pengen model ini Dengan sistem ini Dengan Kualitas jahitan seperti ini Tinggal kita visit-vizit Kombalan Tunggu tangan Sentuh Pengennya kita tuh Personality banget gitu Jadi Penyampaiannya pun Ketukang jahit itu Luar biasa Itu baru produksi ya Gimana kalau orang-orang yang Sudah produksi Plus jualan pula Nah Itu luar biasa banget Seperti apa Seperti moza Gila kan Dia udah jualan sendiri Produksi sendiri Produksi sendiri Yang punya nyari sendiri Produksi itu luar biasa Luar biasa banget Dimarahin orang lah Dikomplain orang lah Kalau misalnya Ternyata reja Kita harus ganti dong Ya Otomatis itu kan Kita pasti bertanggung jawab Sepenuhnya Kalau misalnya Bisa kita perbaiki Pasti kita perbaiki Nah Kalau kita tidak perbaiki Ada aturan Ada MPU Ada SPK yang sesuai Yang bisa diselesaikan Secara baik-baik Biasanya apa aja sih Yang Apa ya Biasanya apa saja Yang membuat Pekerjaan itu Jadi reject Atau misal Apa ya Kenapa jadi reject Apa saja sih Biasanya kendala-kendala Di klasaksi itu Kenanya mungkin dari Bisa jari saiz 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 geser gitu ya Saiz geser Nah bahan Nah itu Baru tahu juga nih Ilmu nya ya Penataan bahan itu Nah goyang dikit aja Itu bisa Berubah saiz Berubah saiz Itu Itu kalau bahannya Kalau bahannya licin Nah yang mahan licinnya Lebih parah lagi Jadi salut banget Yang Yang mahan-bahan Kayak Apa sih Yang Poliester Kayak moza Yang sekarang pakai Itu ya Leject yang minim Sekali itu luar biasa Pendainnya Tukang potongnya Yang paling Yang Geser saiz Terus Cucat kain Cucat kain Cucat kain Cucat kain Cucat kain Cucat kain Nah Mungkin ya Kodusen Membeli kain Itu dia bilang Great A nih Tetap aja ada ya Setelah kita Gelar Gelar Ternyata Oh ini banyak Leject Nah disitu kan Bukul waktu nih Kalau misalnya Nah Kalau kita Merubah schedule lagi ya Merubah schedule lagi Gimana nih Ternyata bahan yang kita terima itu Grade B nih Banyak yang rigidnya Kita udah Konsulkan Gimana Baiknya Nah dengan Berimpli satu-satu ya Bahan Jadi dicek satu-satu Itu gak mungkin Waktunya Itu kan misalnya taruh Seribu piece aja Berapa yard Yang membutuhkan Dan berapa waktu Yang dibutuhkan Hanya untuk Mengecek Bahan yang harus Benar-benar Yang grade A nya Masuk Terus apa lagi Terus dari Penjahit yang gak rapi Nah penjahit yang gak rapi Gak semua Yang gak mati kita itu Sebenarnya Pasti kita tes Yang gak mati Jahit tangan Cuma pada kenyataannya Ketika prakteknya Awalnya rapi Bisa jadi tanggap tangan Terus Nah ini nih Yang paling beran Yang kasbon Terus gak balik lagi Ayo ada disini Konveksi Yang penjahitnya Suka kasbon Dan gak balik lagi Udah 6 menit nih Mungkin nanti kita sambung lagi ya Biar gak pegel Nonton videonya Kalau kelamaan Terima kasih Miley aku Sudah berbagi Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Selanjutnya Konveksinya Lebih sukses lagi Lebih berkembang lagi Banyak lagi orderannya Terima kasih teman-teman Sudah lihat video saya Jangan lupa subscribe Youtube nya ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh